Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terhadap lembaga pendegang hukum dalam beracara pidana KUHAP telah menggambarkan sistem peradilan pidana terpadu Yang dimulai dari proses penyelidikan dan penjidikan oleh kepolisian Penuntutan oleh kejaksaan, persidangan oleh lembaga kehakiman Serta pelaksanaan dari hukuman oleh lembaga pemasyarakatan Lantas apakah yang akan diatur oleh undang-undang khusus? Jika memaksakan adanya undang-undang khusus hanya akan menimbulkan dualisme Terhadap hukum dan berimplikasi terhadap ketidakpastian hukum Dan tentunya menciderai tujuan dari Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nasar 1945 Dan KUHAP hadir diikuti dengan undang-undang organik Seperti Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang kepolisian Undang-Undang No. 16 tahun 2004 tentang kejaksaan Dan Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Selain itu KUHAP juga mempunyai peraturan pelaksana Yaitu Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 Dan yang paling penting adalah KUHAP memiliki peraturan bersama Antara Mahkamah Agung, Kemenkumham, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Nah, karena tiga regulasi hal tersebut Maka peraturan yang kita miliki telah memiliki demokrasi yang jelas Baik dari segi diferensiasi kewenangan Maupun dari segi penjalanan kewenangan tersebut secara teknis Nah, berkaca dari permasalahan yang terjadi pada saat ini Yaitu bolak-balik berkas antara lembaga penegah hukum Atau antara kepolisian dan kejaksaan Merupakan suatu kesalahan yang terjadi di teknisnya Bukan dari segi isinya Oleh karena itu, solusi yang kami tarikan adalah Dengan memperbaiki teknisnya tadi Bukan malah membuat Undang-Undang Khusus Permasalahan antara lembaga penegah hukum Terkait dengan bolak-baliknya Berkas perkara atau permasalahan yang didastari dari Perbedaan pemahaman dan perbedaan penafsiran Dari masing-masing institusi Terkait hal yang dapat diambil garis Diambil benang merah bahwa hal ini adalah Hal yang merugut teknis bukan hal berasal substansial Dan hal yang merugut teknis yaitu dalam peraturan pelaksanaan Bukan Undang-Undang Karena Undang-Undang mengatur hal yang bersifat umum Solusi yang ditawarkan mukalah untuk membentuk Undang-Undang Khusus Namun membenahi internal institusi dan hubungan institusi Melalui forum diskusi dan pertemuannya secara periodik Antara lembaga penegah hukum Untuk mendapatkan persamaan ke pemahaman Dan menyelesaikan permasalahan